Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lutsama Arief Yusulaiman wartawan Banjarmas Infos Saat ini sedang berada di TKP Kebakaran Alalak Tengah Di kawasan Alalak Tengah Tepatnya di belakang SDN Alalak Tengah 3 ya 3 SDN Alalak Tengah 3 Yang mana telah meluluh lantakan Banyak rumah Banyak bangunan Di lokasi hati Relawan Damkar masih terus berjebak Untuk melakukan tahap pembasaan Sobat Bipo sekalian Meski begitu Api sudah berhasil meludeskan Menghabiskan rumah-rumah Yang ada di kawasan ini Di kawasan padan penduduk ini Sobat Bipo sekalian Saat ini Relawan Damkar masih terus berupaya Untuk melakukan tahap pembasaan di lokasi kebakaran Dan masih belum diketahui Ada berapa rumah yang tertampak ini Sudah ada sekitar 3 sampai Mungkin ada sampai 5 rumah yang terbakar Di kawasan ini Sobat Bipo sekalian Relawan masih terus berjebak Untuk melakukan tahap pembasaan terkait dengan Terkait dengan bagaimana situasi Bagaimana kondisi kebakarannya Masih belum Maksud saya terkait dengan kronologi kebakarannya Asal api dari mana masih belum diketahui Karena saat ini masih fokus Pemadam melakukan tahap Pemadaman Di lokasi kebakaran Sobat Bipo sekalian Semoga tak ada korban jiwa dari kejadian ini Mungkin itu saja terlebih dahulu Yang berjalan membaikan Sobat Bipo sekalian Ini kawasan padan penduduk Sehingga api cepat ya Membakar habis rumah-rumah yang ada di kawasan ini Sobat Bipo sekalian Nah ini ada salah satu warung yang terbakar Sobat Bipo sekalian Masih belum diketahui apa penyebab api Namun asal api diketahui berasal dari rumah yang disini Sobat Bipo sekalian Relawan damper masih berjibat untuk melakukan tahap pemadaman Ini merugian cukup besar ya Karena ada warung salah satu warga yang ngeludes Habis terbakar Sobat Bipo sekalian Dan warga sedang melakukan pemeriksaan Di lokasi saat ini Sobat Bipo sekalian Mungkinlah situasi dan kondisi saat ini di lokasi Sobat Bipo sekalian Sekalian cukup kirok-kirok masyarakat keluar masuk Sebelum diketahui penyebab kebangaran diketahui berasal dari rumah ini Dari dapurnya katanya Dia sendirian di rumah, milik rumahnya Kemudian api menjalar semakin besar dan menjalan ke rumah-rumah yang ada di samping dan di belakang Sobat Bipo sekalian Mungkin itu saja dulu yang saat ini bisa saya sampaikan Sobat Bipo Saya Rifi Sleiman melaporkan dari lokasi Wabila topikulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia